Intro Kalau kita berusaha, kalau kemudian para buzzer ini tidak ditata kelola dengan baik Walaupun saya gak yakin ya apakah bisa gitu menata kelola buzzer itu Karena setiap jempol itu punya hak asasi sendiri Jadi dia boleh aja nge-tweet apapun juga gitu Nah jadi memang ngeri kalau memang buzzer ini dibiarkan tanpa tersentuh hukum Nah apa yang terjadi sekarang ini sih kelihatannya menggambarkan itu Bang Fito bahkan saya sempat berdebat juga di beberapa grup WA Bukan karena memihak Abu Janda atau tidak memihak Abu Janda mendukung Jokowi Tapi misalnya ada hal yang mengatakan bahwa saya tetap membela Abu Janda karena Abu Janda membela minoritas Nah menurut saya itu konteksnya udah keluar lagi gitu Yang saya dari SD tidak pernah diajarkan tentang mayoritas dan minoritas Nah kemudian kalau misalnya Abu Janda dianggap membela minoritas Saya sih malah yakin justru yang diserang Abu Janda itu kelompok yang super minoritas gitu Dan saya juga bisa saja tidak setuju dengan kelompok super minoritas tadi Which is yang Islam garis keras, teroris dan lain-lain Jadi menurut saya ya memang tatanannya, tatanan para buzzer ini juga harusnya bisa menghormati opini yang berkembang lainnya Tentang Natalius Vigai, ini memang sudah banyak juga beredar di media sosial jauh sebelum case Abu Janda ini Yang disandingkan foto Kak Vigai dengan sesuatu yang kurang baik gitu ya Nah tapi memang ini menjadi momentum yang luar biasa baik Ada satu sebetulnya misterinya Bang Vito Mungkin ini Bang Ande Armando kemudian Pak Toval bisa menjawab Seolah-olah seperti dilepeh quote-unquote ya Abu Janda ini di media masa, di media sosial Karena kemudian serta-merta banyak sekali seolah-olah berada berseberangan dengan Abu Janda Ada ketua atau pengurus Ansor yang mengatakan dia bukan pengurus Ansor Kemudian juga ada geliat protes dari NU kalau saya tidak salah, dari Muhammad Diyah Bahkan Ibu Susi pun ikut berbicara Dan serunya adalah pada saat Ibu Susi ikut bicara Muncul itu buzzer-bazer yang mendukung Abu Janda Jadi bahasanya justru ya kurang lebihnya saya tetap berada bersama Abu Janda Saya akan memfollow Abu Susi Pujastuti Jadi begitu buzzernya serang Ini buzzer-bazer lain juga ikutan nimbrung Sehingga membuat dengungan-dengungan ini menjadi semakin besar terdengung dengarnya Eh terdengar dengungannya gitu Kira-kira-kira-kira-kirotuk selamat menikmati